Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat selan guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat ya, menurut jadwal, ini adalah untuk jadwal yang terbaru ya, bahwa untuk pengumuman hasil seleksi PTKK Guru tahap 2, ini adalah nanti diumumkan hari ini teman-teman, yaitu pada tanggal 21 Desember tahun 2021. Oke, sobat-sobatnya tentunya momentum tanggal 21 Desember, ini adalah nanti merupakan suatu momentum yang bersejarah teman-teman. Kita itu bisa melihat hasil seleksi PTKK Guru yang tahap 2, yang mana di sini kita harus tahu ya, nanti ada masa sanggah dan juga jawab sanggah, jadi kemungkinan kalau misalkan nanti kita dinyatakan lulus atau tidak lulus, itu adalah pengumuman itu belum final, teman-teman. Dan nanti untuk finalnya adalah di sini kita bisa cek tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang dua link pengumuman kelulusan PTKK Guru tahap 2. Bagi teman-teman yang kemarin sempat bertanya, yaitu tentang nanti kalau misalkan kita ingin mengecek, apakah kita lulus atau tidak, itu link-nya yang mana sih, gitu ya. Ini teman-teman, setidaknya di sini ada dua link ya untuk kita, itu melihat pengumuman kelulusan PTKK Guru yang tahap 2. Yang mana di sini kita bisa melalui yang pertama, guru p3k.com.dikbu.go.id. Kemudian yang kedua, kita bisa login ke akun SSCASN kita dengan cara mengetikan yaitu daftar sscasn.bkn.go.id. Berikutnya di sini kita akan memberikan informasi yang itu tentang bagaimana cara untuk unduh atau mendownload hasil kolektif pengumuman kelulusan PTKK tahap 2, perkampunan atau kota atau juga provinsi. Yang mana nanti bisa kita jadikan sebagai ajang untuk kita nanti media sanggah, teman-teman. Bagaimana kira-kira untuk tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat-sobatnya, untuk yang pertama, ini adalah kita menggunakan situs guru p3k.com.dikbu.go.id. Kemudian di sini nanti akan muncul tampilan yang seperti ini, teman-teman. Ketika kita mengetikan kata kuncinya, maka di sini akan ada hasil ujian tahap 2 ya, new. Nah ini teman-teman, untuk hasil ujian tahap 2 new, di sini teman-teman bisa klik. Nah kemudian kita akan masuk pada sebuah pencarian hasil selaksi ASN P3K tahap 2. Nah di sini kita masukkan yaitu yang pertama, pada menu pencarian ini kita masukkan nick dan juga nomor peserta kita dan ingat untuk nomor peserta yang kita isikan, ini adalah nomor peserta yang mana di sana itu ada strip, itu kita hapus, teman-teman. Dan berikutnya di sini kita masukkan yaitu kode keamanan, yang mana di sini kita diminta untuk memasukkan hasil dari penjumlahan yang ada. Misalkan di sini ada 13 ditambah 9. Ini kita masukkan di sini, kemudian kita klik cari, teman-teman. Sehingga nanti setelah kita klik cari, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah ini teman-teman, jadi kita masukkan nick, kemudian kita masukkan nomor peserta, kemudian kita masukkan yaitu kode keamanan, yaitu penambahan atau penjumlahan dari kode nomor yang diberikan di sini. Kemudian di sini akan terlalu muncul seperti ini teman-teman, ini adalah dari situs guru.p3k.com.id, yaitu di sini nick kita ini, kemudian nomor peserta kita, kemudian adalah nama kita, kemudian kita instansinya di mana, kemudian nama sekolahnya, kemudian formasi jabatan yang kita lamar, kemudian di sini untuk perolehan nilai-nilai ketika dulu kita ujian, teman-teman. Kemudian di sini kalau teman-teman lulus dan mengisi formasi, maka dipastikan teman-teman ini adalah sudah lulus untuk prasanggah, teman-teman. Oke, itu adalah cara yang pertama ketika teman-teman itu melihat pada link yang pertama, yaitu guru.p3k.com.id. kemudian untuk cara yang kedua, teman-teman, untuk melihat apakah kita lulus atau tidak, maka di sini teman-teman bisa ketikkan yaitu sscisn.pkn.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, berikutnya, di sini teman-teman bisa langsung klik login ya, kita klik login, kalau misalkan di sini ada tampilan seperti ini, maka kita klik saja OK. Berikutnya, di sini teman-teman bisa cek kembali untuk nick dan passwordnya, ini harus benar ya, ini kita masukkan nick dan juga password kita. Berikutnya, di sini kita klik masuk. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini, jika teman-teman di sini lolos, maka akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, ini adalah seleksi SKDP3K. Selamat atas nama kita. Kemudian, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwat hidup, peserta yang lulus diusulkan penetapan nomor induk P3K. Ini adalah ketika pengumuman yang paskasanggah, teman-teman. Kemudian, untuk pengumuman yang prasanggah, nanti adalah hasil prasanggah menyatakan Anda lulus seleksi P3K Guru tahap 2 ini. Kemudian, untuk pengumuman final, nanti adalah pada tanggal 31 Desember, teman-teman. Nah, ini adalah ketika kita login ke akun SSC ASN kita. Nah, berikutnya, ketika kita ingin mengunduh hasil seleksi yang perkabupaten, kota, atau provinsi itu bagaimana, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman bisa masuk ke SSC ASN.BKN.GO.ID. Kemudian, teman-teman bisa klik enter. Nah, berikutnya, di sini teman-teman bisa taruh untuk kursornya itu pada bagian ini ya. Nah, pada bagian ini, nah, layanan informasi. Ini adalah cara yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa klik di sini. Pengumuman P3K Guru nanti tahap 2, prasanggah ya. Ini saat ini kita pantau sampai jam 12 siang, ini belum muncul, teman-teman. Ini adalah, teman-teman bisa klik di sini nanti. Kemudian, di sini, kita bisa masuk ke layanan informasi. Kemudian, teman-teman bisa klik, yaitu hasil seleksi P3K Guru. Teman-teman bisa klik di sini. Untuk saat ini, jam 12 siang belum bisa dibuka. Nanti kalau misalkan di sini sudah bisa dibuka, maka teman-teman bisa mengunduhnya. Selanjutnya, teman-teman nanti akan bisa mengunduh file yang seperti ini ya. Misalkan, saya sudah berhasil mengunduh Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian, di sini adalah untuk Kabupaten Ngawi. Ini adalah contoh kemarin yang tahap 1, teman-teman. Yaitu, ini adalah untuk yang prasanggah. Kemudian, yang atas ini, ini adalah yang paskasanggah. Ini, teman-teman. Kemudian, setelah kita berhasil mengunduh rekapitulasi perkahwaten, ini teman-teman bisa klik buka untuk filenya. Selanjutnya, dari file yang teman-teman sudah dapatkan, maka teman-teman di sini bisa mencari untuk namanya. Nah, ini adalah teman-teman bisa mencari untuk namanya. Nanti di sini kita mempelajari apakah nilai yang kita dapatkan itu sesuai dengan hasil ujian kita. Tentu saja, ini adalah untuk hasil yang masih prasanggah, teman-teman. Nah, untuk mencari nama kita, ini kita sesuaikan dengan akun kita tadi. Maka, teman-teman, ini cukup mengetik saja pada bagian pencarian. Nah, di sini kita cek. Untuk di sini, atas namanya adalah Ibu Heriati. Ini ya, kita mengecek untuk nilai yang didapatkan. Nah, ini untuk wawancaranya adalah sekian, manajerial sekian, sosiokultural sekian, kemudian teknis dan afirmasi sekian, murni sekian. Nilai akhirnya sekian. Apakah ini sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi per kabupaten atau kota? Maka, teman-teman, ini untuk mencarinya, ini cukup, teman-teman, ketikan di sini, yaitu pada bagian pencarian. Ini adalah di sini kita ketikan. Nah, ini, teman-teman, langsung ketemu ya. Nah, ini ketikan kata kunci, Heriati, maka di sini akan muncul. Nah, ini adalah untuk perolehan nilai yang sudah didapatkan, teman-teman. Yaitu di sini, P3L. Nilai total 506. Ini sudah sesuai ya dengan akun tadi. Wawancaranya sekian, sosio sekian, manajerial sekian, teknis, murni sekian, afirmasi sekian. Demikianlah, sobat semuanya, terkait tentang bagaimana cara mengakses dua link pengumuman P3K yang tahap 2 dan juga cara mengunduh hasil prasanggah P3K tahap 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.